Meski kerap dirazia dan diminta untuk tidak menjual minuman keras dan juga minuman keras oplosan, namun di bulan suci Ramadan ini masih ada pedagang yang secara sebunyi-sebunyi menjual minuman keras dan juga minuman keras oplosan. Petugas pun kembali tegas untuk menggerbek lokasi penjualan minuman keras di Kalibungu Kendali Jawa Tengah, Senin dini hari tadi. Hasilnya, puluhan botol minuman keras dan juga minuman keras oplosan berhasil diamankan petugas. Petugas Polsek Kalibungu ini bergegas untuk menggeledah sebuah distro yang juga menjual minuman keras jenis oplosan dan cio. Pedagang ini menjual minuman keras secara sebunyi-sebunyi untuk mengelabuhi petugas agar tidak kelihatan. Petugas yang mendapat informasi masih maraknya penjualan minuman keras oplosan bergerak cepat dan mengamankan puluhan botol minuman keras oplosan siap edar. Pemilik minuman keras oplosan sempat menghubungi seseorang yang mengaku petugas agar tidak disita oplosan tersebut. Tetapi petugas yang melaksanakan razia pekat tetap membawanya dan mendata pemilik minuman keras tersebut. Tidak hanya satu tempat saja, razia yang dipimpin oleh Kapolsek Kalibungu AKP Selamet Mustanto juga menyisir lokasi lain yang masih menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Di lokalisasi Gambilangu, Sumberjo, petugas kembali menemukan setidaknya tiga dus minuman keras yang disembunyikan di gudang toko sembako. Sementara pemilik toko didata dan dikenakan tindak pidana ringan. Sehingga hari ini kita tarjetnya penangkalan remaja termasuk miras dan PSK. Hasil hari ini, ini kita melakukan perajian miras di dua lokasi di pelantaran dan di perbatasan kota antara Kendal dan Semarang. Serta mengamankan dua sepeda motor yang diimbitasikan melakukan trek-trekan atau balap liar. Selain menyisir lokasi penjualan minuman keras oplosan, patroli petugas juga mengarah ke pelabuhan Kendal yang kerap digunakan untuk balapan liar. Dari tempat ini sejumlah sepeda motor yang hendak melakukan balapan liar diamankan karena tidak memiliki surat izin berkendara.